Intro Pelatih timnas Indonesia Sinteyong siap usung misi balas dendam usai kalah dari China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Yak pil pahit harus ditelan oleh timnas Indonesia saat berlaga di Kingdow Youth Football Stadium Kingdow Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat Scott Gariuda harus kalah dengan skor 1-2 Hasil ini membuat timnas Indonesia tertahan di posisi kelima dengan catatan 3 poin Sementara itu Sinteyong meminta anak asuhnya segera move on dari kekalahan ini Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri saat menjamu Jepang dan juga Arab Saudi Pada November 2024 Sinteyong mengaku anak asuhnya sudah melakukan upaya terbaik untuk meraih kemenangan Meskipun kita kalah kita telah melakukan yang terbaik Kita punya penampilan yang bagus Ini bukan akhir jadi kami akan menyiapkan persiapan lebih baik di laga selanjutnya Kami berharap bisa menampilkan penampilan yang lebih baik Lanjutnya Yak timnas Indonesia kalah meski lebih banyak menguasai bola Total skor Karuda bisa menguasai lebih dari 70% penguasaan bola Dan berhasil menciptakan banyak peluang emas Sinteyong mengaku anak asuhnya kurang beruntung pada laga ini Selain itu dirinya juga siap untuk membawa Timnas Indonesia Balas kekalahan atas China saat main di kandang sendiri Laga tersebut bakal dikelar pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang Jadi sedikit ada keberuntungan yang terjadi ketika kami tidak mencetak gol Ibu jurutaktik 54 tahun tersebut Apapun yang ada katakan saya pikir kami mendominasi laga ini Dan laga selanjutnya di tahun depan Di kandang kami, kami akan lakukan terbaik untuk mengalahkan China Sendiran menohok Tom Haye sebut pemain Timnas China suka buang waktu dan juga pura-pura jatuh Hal ini disampaikan oleh Tom Haye usai Timnas Indonesia Tumbang 1-2 dari China Di babak pertama, Timnas Indonesia sudah kebobolan dua gol lewat aksi Behrim Adeweli dan juga Zhang Yunik Squad Caruda baru bisa memperkecil ketinggalan jelang akhir laga babak kedua Gol semata wayang Timnas Indonesia dalam laga itu dicetak oleh Tom Haye Yang ini pada menit ke-86 Gol ini tercipta berawal dari lemparan ke dalam peratama arahan Usai laga, Tom Haye pun menyoroti penampilan para pemain Timnas China Menurutnya para pemain Timnas China membuang-buang waktu dengan pura-pura terjatuh Kami bermain melawan tim yang hanya tahu bagaimana cara jatuh dan membuang waktu Ujar Tom Haye sumber media China Dong Kyudi dikutip Rabu 16 Oktober 2024 Timnas China tidak bermain sepak bola yang sebenarnya Saya merasa menyesal Kami kebobolan dua gol dengan mudah Tetapi kami bermain bagus dan tim ini masih cukup tangguh Lanjutnya Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga lanjutan grup C Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan depan Ada laga melawan Jepang dan juga Arab Saudi yang akan digelar di SUKPK Pada tanggal 15 dan juga 19 November 2024 Pelatih Timnas Indonesia Sintayong kaget dengan gaya bermain Timnas China Dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia semalam Lalu apa kata arsitek asal Korea Selatan itu? Karena kami kalah dalam pertandingan ini, saya tidak ingin membuat banyak alasan Ujar Sintayong dalam konferensi pers setelah pertandingan Namun saya tidak pernah menduka China bermain dengan gaya sepak bola yang sangat klasik Seperti menggunakan umpan panjang dan hanya kick and rush Ini sangat disayangkan Jelas Sintayong Secara statistik, Timnas Indonesia memang dominan Tim yang berjulukan Garuda itu mencatatkan 76 persen penguasaan bola Dan total 14 tendangan Berbanding 5 milik China Nathan Chuaon dan kawan-kawan juga merangkum 506 operan berhasil Dengan prosentase 80 persen Sedangkan China hanya menorehkan 98 umpan sukses dengan prosentase 51 persen Disamping itu penyebab Timnas Indonesia kebobolan gol pertama China Kata Sintayong didasari oleh kesalahan Shane Patinama Yang gagal membiarkan bola keluar lapangan dan juga malah dirabut oleh pemain lawan Jadi saya sebenarnya tidak menghargai gaya bermain China Pada pertandingan berikutnya kami akan memiliki persiapan yang lebih baik Ungkap Sintayong Koordinator SOS Akmal Marhali Menyatakan perubahan starting eleven yang dilakukan pelatih Sintayong saat melawan China Menjadi salah satu penyebab kekalahan Menurutnya juru formasi asal Korea Selatan itu sudah blunder Cukup blunder rotasi empat pemain yang dilakukan pelatih SIA di laga melawan China ini Ketimbang saat melawan Bahrain lalu Yang cukup fatal dan mengejutkan adalah dicodangkannya Tom Haye Kata Akmal Marhali dalam keterangannya Posisi Haye digantikan Nathan Chuaon Ini mengurangi daya dobra timnas Padahal di China bermain biasa saja Jelasnya Ya Akmal Marhali melihat seharusnya Sintayong sudah menemukan starting eleven terbaik Bukan malah coba-coba Apalagi ini adalah pertandingan penting Dalam pandangan saya setelah tiga laga Sintayong harusnya sudah punya inti starting eleven Yang menjadi andalan di laga-laga penting seperti ini Jika ada perubahan Maksimal satu atau dua pemain Bukan empat pemain dirotasi dan hal itu sangat riskan Tambahnya Ya meskipun demikian Akmal Marhali menambahkan bahwa Sintayong dan juga skuad timnas Indonesia Harus mengambil pelajaran dari China Ia berharap penampilan bisa lebih baik lagi Secara permainan kita tidak kalah Hanya China lebih efektif dalam memanfaatkan peluang Semoga mental para pemain bisa bangkit dari kekalahan ini Karena ke depan akan ada dua laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi Lanjutnya Masih ada lima laga lagi dan peluang untuk kepiala dunia masih terbuka Tinggal bagaimana SCY bisa membangkitkan para pemain dari dua hasil yang tak sesuai ekspektasi di Bahrain dan China Jelas Akmal Marhali Nathan Chuaon dapat kritik pedas dari coach Yasin Usai Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China Menurutnya Nathan bermain buruk dalam laga keempat grup C-baba ketiga kualifikasi piala dunia 2026 Zunda Asia itu Sejumlah pemain pun jadi sorotan dalam laga itu karena dinilai kurang bekerja apik dalam memperkuat timnas Indonesia Dan salah satunya adalah Nathan Chuaon Nathan Chuaon sendiri diturunkan Sintayong sejak awal laga Bahkan peran pemain swansia itu tak tergantikan karena dimainkan selama 90 menit penduk Justin Neslaksana atau Akrabi Sapa dengan coach Yasin menilai Nathan seharusnya ditarik keluar lapangan Dan perannya kemudian digantikan pemain lain dalam laga itu Sebab Nathan sendiri bermain jelek Nathan ganti Nathan jelek gue bilang mainnya Ujar coach Yasin di kanal youtube pribadinya dikutip Rabu 16 Oktober 2024 Lu perhatiin deh Belagi Nathan pasunya selalu ke belakang Gak screening lihat kiri kanan siapa Sambungnya Kemudian coach Yasin juga melembar kritik pedas kepada Nathan Chuaon Coach Yasin menyinggung Nathan yang kerap jadi pemain cadangan di klubnya Swansia City Nathan ini di Swansia City main atau cadangan Di Swansia City cadangan So what do you expect? Tutur coach Yasin Egois Udahlah Nathan untuk gue Sorry to say buat gue hari ini lu gak banget Sambungnya Sinta yang tak setuju ketika pemain timnas China disebut jurnalis China lebih hebat ketimbang personal timnas Indonesia yang main di Eropa Pelatih asal Korea Selatan itu menjadikan statistik laga timnas Indonesia versus China sebagai acuannya Ya timnas Indonesia bermain lebih dominan dengan penguasaan mencapai 80% Tepatnya di babak kedua Sayangnya para pemain timnas Indonesia gagal mengkonversi dominasi itu menjadi gol Menurut saya kami menguasai bola hingga 70% di babak pertama dan mencapai 80% di babak kedua Sayangnya kami gagal mencita gol Kata Sinta yang dalam konferensi perspaskal laga timnas Indonesia versus China Jadi apa yang anda sebut nyatanya kami mendominasi permainan Saya berjanji saat gantian menjadi tuan rumah saya akan berusaha membawa timnas Indonesia menang atas China Lanjut Sinta yang Ya dalam laga semalam China memang bermain lebih efektif Terbukti gol kedua timnas China yang diciptakan oleh Zhang Yuning di menit ke-44 tercipta lewat serangan balik cepat Meskipun kalah bukan berarti peluang timnas Indonesia untuk lolos ke piala dunia 2026 sudah tertutup Sebab hingga match di ke-4 timnas Indonesia yang duduk di posisi ke-5 dengan 3 angka Hanya terpau 2 poin dari Australia di posisi ke-2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke piala dunia 2026 B. Silgers menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang dianggap gagal menunjukkan performa bagus saat Garuda dihajar China Yakni pada selasa malam B. Silgers menempati pospek tengah kanan bertandem dengan GHS dan juga Calvin Verdong di lini belakang dalam formasi 3-4-3 Pada prosesnya B. Silgers terlihat mendapatkan intruksi khusus dari Sinta Yong untuk tampil lebih menyerang Intruksi itu membuat M. Silgers lebih banyak terlibat dalam membangun serangan Dia kira bekerja sama dengan Asnawi Mangkualam selaku wingback serta gelandang Iver Yener Namun M. Silgers tidak terlalu nyaman memerankan posisi tersebut Dia sering maju bahkan hingga kotak penalti lawan Tetapi kurang sigap untuk kembali menjaga pertahanan Dan Sinta yang bereaksi cepat setelah itu M. Silgers langsung digantikan oleh Rizky Rido di awal babak ke-2 Lantas apa yang menyebabkan back 23 tahun andalan FC20 itu terlihat linglung di laga China vs Timnas Indonesia? Ya, yang pertama tak biasa main di sistem 3-back M. Silgers dinilai belum terbiasa dengan sistem 3-back yang dipakai squad Garuda Dan membuat dirinya masih menyesuaikan waktu yang tepat dalam hal transisi bertahan ke menyerang dan sebaliknya Kemudian sudah lama tak main di back sayap kanan Saat laga menghadapi China, Hillgers lebih terlihat bermain sebagai back sayap kanan Karena posisinya yang begitu melebar meski di atas kertas adalah back tengah Sinta yang mungkin berani memberikan instruksi tersebut Karena melihat Hillgers pernah menempati post back sayap kanan dalam beberapa kesempatan di klub Namun menyitat dari transfer market Hillgers tercatat cuma 2 kali bermain di post back sayap kanan sepanjang karir profesionalnya Siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam Olah Raga Terima kasih telah menonton